Halo Coference, untuk menyelesaikan soal seperti ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita hitung terlebih dahulu besar pajak yang harus kita bayarkan dengan cara persentase pajak kita kalikan dengan harga motor, maka pajak pertambahan nilai atau PPN sama dengan 10% dikali dengan 20 juta rupiah. 10% dapat kita tulis menjadi 10 per 100, kemudian kita kali dengan 20 juta rupiah, sama dengan 2 juta rupiah untuk pajak yang harus kita bayarkan. Selanjutnya, harga beli sepeda dapat kita hitung dengan cara harga sepeda awal ditambah dengan PPN tersebut, maka 20 juta rupiah ditambah dengan 2 juta rupiah, sehingga harga beli sepeda yaitu 22 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menghitung rugi yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual, maka dalam hal ini 22 juta rupiah dikurangi dengan 16 juta rupiah, rugi sama dengan 6 juta rupiah. Jadi, kerugian rupiah yaitu 6 juta rupiah. Sampai jumpa di soal selanjutnya.